PK-nya berapa kalau melayani di multimedia? Di GVN itu, PK-nya apa bisa saat live, pasang lagu rohani tanpa kena copyright. Gimana meministim yang baik dan solid, sedangkan dalam satu tim banyak kepala, banyak pikiran. Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Youtube saya. Dan kali ini saya sendiri bersama teman saya. Berasa terhormat dari kamu. Hari ini panas sekali, ya. Gak ada angin. Jadi gak ada angin, rasanya puanah sekali. Dan kali ini kita akan, seperti yang sudah saya infokan bahwa akan ada sesi Q&A di Youtube ini. Dan beberapa waktu lalu itu, saya sempat nge-share di Instagram, nge-share pertanyaan. Siapa yang mau pertanyaan tentang multimedia gereja? Ternyata buah sekali yang masuk dan di sini sudah tak seleksi. Yang pertanyaan sama tak jadikan satu. Benar-benar. Jadi, semoga dari pertanyaan-pertanyaan ini, itu bisa menjawab, bisa menginspirasi, atau bisa membantu untuk solusi-solusi yang teman-teman alami. Ya, pertanyaan pertama. Ini pertanyaan pertama ini sedikit langka ini pertanyaannya. Digibion, PK-nya berapa kalau melayani di multimedia? Digibion itu PK-nya gak ada. Maksudnya kita diajarin untuk tidak pakai PK. Bukan diajarin, tapi kita itu mengerti mengapa kita melayani. Ada sebuah value yang lebih tinggi dari sebuah PK. Jadi, digibion itu kalau melayani ya semua, semua volunteer itu gak ada PK. Tidak pakai PK. PK itu persembahan kasih. Itu gak pakai. Terus bagaimana cara mengapresiasi volunteer-nya kalau gak ada PK? Kita ada meeting-meeting. Kayak team night. Meeting evaluasi. Terus ada volunteer apresiasi. Ada momen-momen kayak gitu. Tapi, dalam setiap pelayanannya itu, kita gak menggunakan PK. Karena kita ada nilai, ada value yang lebih tinggi dari PK. Yang itu yang selalu diajarkan dan selalu diingatkan kepada kita semua. Dan bersyukur bahwa semua volunteer itu menangkap value itu. Sehingga semua departemen itu menangkap value itu. Sehingga kita bisa melayani itu. Kita melayani karena kita tahu mengapa kita melayani. Bukan terapi-kanya. Bukan terapi-kanya. Yang kedua, apa bisa saat live pasang lagu rohani tanpa kena copyright? Oke, copyright ini kan lagi booming ya. Lagi booming. Sejak eranya pandemi, apalagi salah satu beja besar di Indonesia. Mulai memperlakukan copyright-copyright. Bahkan untuk sunday servisi pada biasa. Memang. Nah, gimana cara pasang lagu tanpa kena copyright? Rasanya gak bisa. Karena sistem, kita mau streamnya di media apa dulu? Kalau misalnya kita streaming di media server kita sendiri nih. Katakan saya bikin server, terus saya play servernya. Terus Mas Putut saya suruh lihat video saya. Itu mungkin bisa gak kena copyright. Tapi kalau misalnya video ini di play di YouTube. Nah, YouTube itu tahu kalau lagu ini atau penciptanya itu memasang copyright untuk lagu tersebut. Jadi, rasanya sulit untuk menghindari copyright. Jadi, jauh lebih baik kita berteman. Kita mengenal dulu apa itu copyright dan lain-lainnya. Rasanya di Indonesia ada training-trainingnya. Ada workshopnya untuk kita bisa tahu jenis-jenis copyright yang ada. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya bertanya apakah di Gibion kena copyright? Ya, pasti. Ya, ada. Ada kenanya. Ada copyright. Terus, kita juga lagi ngurusin ini ya. Rasanya berita terupdate itu per bulan Mei ini. Itu kita sudah mulai bayar. Sudah mulai bayar. Mulai bulan Mei itu sudah punya lisensenya. Jadi, kita nanti gak kena copyright lagi. Karena sudah membayar itu tadi. Tapi di YouTube itu, misalkan YouTube-nya teman-teman itu sudah dapat adsense gitu ya. Itu otomatis kok kepotong. Jadi, sekian persen itu langsung kembali ke pencipta lagu. Jadi, gak usah bingung. Dan itu copyright itu gak membuat video teman-teman di blog. Jadi, aman. Yang bikin di blog itu video-video bukan yang copyright, tapi video-video yang menanggar etika. Menanggar etika yang YouTube minta. Benar. Ya. Nah, ini istilah-istilah yang sering digunakan saat on air. Ini istilah-istilah kamera mungkin ya. Bahasa-bahasa. Itu sebenarnya sudah sering kita bahas ya. Sering kita bahas. Dan ada juga konten yang di video-video sebelumnya itu ada yang membahas tentang khusus bahasa-bahasa multimedia. Itu bisa dilihat di sana. Bahasanya ya banyak. Banyak. Ada. Ada. Benar. Pending kiri, pending kanan. Mungkin bisa access link-nya aja. Benar. Nanti kita kasih link-nya untuk bahasa-bahasa multimedia. Cuma yang penting itu gini. Yang penting adalah kita bisa saling tahu antara director sama yang di direct itu tahu. Intinya gitu. Kalau misalnya kita sepakat pakai bahasa Chinese, ya nggak apa-apa. Nggak masalah. Cuma kan kita nggak tahu background-backgroundnya. Orang-orang itu apa. Maksudnya kita buang waktu hanya untuk menyamakan kalimat. Daripada kita buang waktu untuk menyamakan kalimat. Mending kita pakai bahasa umumnya. Nah, bahasa umumnya itu yang sudah dibahas sama sebetulnya. Nanti ada link-nya nggak kasih? Kasih bahasa-bahasa umumnya. Menuju yang keempat. Cara ngerekam layout Blackmagic. Oh, di kontennya maksudnya. Iya, iya, di konten saya ini. Gampang ya. Jadi output multi-view-nya. Output multi-view itu masuk ke sebuah video capture. Bisa pakai S-cap, bisa pakai USB video capture. Kalau saya pakai USB video capture, itu masuk ke laptop. Nanti record-nya pakai UPS. UPS, mungkin kalau switchernya teman-teman itu cuma punya satu output, terus outputnya dipakai, ya di-split. Pakai splitter. Kebetulan yang dipakai sama split-up, switchernya itu punya dua output. Satunya bisa ke monitor, satunya bisa di-record. Benar, aku ngambil SDI-nya. Kelima, gimana meminage tim yang baik dan solid, sedangkan dalam satu tim banyak kepala, banyak pikiran. Wah, sebenarnya kita meminage tim-nya ini, puji Tuhan bersyukurnya itu, kita nggak ada konflik yang sampai panas. Iya. Karena semuanya sudah tersistem. Benar. Bahkan yang sekarang, yang kami mengalami kesulitan adalah dalam rekrutannya, bukan dalam meminagenya. Iya, benar. Kalau meminagenya itu, kita semua ada sistem. Dan jadi, kalau di Gideon itu, semuanya terkoneksi sama care group. Iya. Jadi, semua volunteer itu, semuanya, pasti sudah tergabung di dalam care group. Iya. Sudah mengikuti beberapa kelas. Ada kelas, apa, ada kelas doktrin. Jadi, doktrinnya semuanya, kita sudah sama, dan semua sudah di dalam pengembalaan, yaitu di care group tadi itu. Sehingga, orang-orang yang join di dalam care group itu minim sekali bermasalah. Karena, ya itu tadi di care group itu, proses sentifikasinya terjadi. Bisa diingatkan kembali tentang pelayanan, tentang kasih Tuhan, pokoknya di care group itu terjadi proses pengembalaannya. Sehingga, ketika di ministry, itu pun mereka menghidupi saja, menghidupi dari pengembalaan tadi. Pengembalaan tadi. Atau menghidupi iman yang diajarkan itu tadi. Tapi, selama ini, untuk pengalaman kita belum ada konsep. Mungkin itu relate juga dengan pertanyaan pertama ya, tentang kenapa kok QBN nggak ada PK. Itu karena kita sudah diajarkan dulu, dikasih doktrinnya dulu, kenapa kok kita melayani. Sehingga kita tahu, kalau pelayanan bukan tempat untuk rebutan posisi. Kita tahu kenapa kita harus pelayanan, bahkan even orang yang berkuasa pun, misalnya punya bisnis, punya perusahaan pun, bisa menjadi hasil, bisa menjadi volunteer, yang posisinya pun, maksudnya, yang dikontrol sama orang lain. Dikontrol, yang diatur sama orang lain, dan dia harus tunduk. Di situ kita tahu. Ya, itu sih. Dasarnya itu penting, teman-teman. Banyak pikiran dalam satu tim, banyak kepala, banyak pikiran. Ya, kalau menyatukan itu, harus dikasih visi-visi yang jelas. Terus, habis itu, kalau dalam dunia video, kita ada SOP yang jelas. Benar, ada sistemnya. Ada sistem yang jelas. Kalau ada dilekting, juga ada SOP. Kalau main di VJ, visual jogging, kayak animasi teks itu, juga ada SOP. Jadi, semuanya itu, seragam, satu pikiran, satu tujuan itu, karena ada SOP, diatur sampai SOP. SOP-nya itu bukan untuk, menyulitkan, volunteer, tapi, justru membantu, volunteer, mempermudah. Makanya kita satu pikiran. Lanjut, berapa orang yang bertugas, saat live standing service? Saat live standing service, yang bertugas, kalau di GPN itu, ada 11 orang. Dijabarin. Ya. Kameramen ada tiga. Kameramen ada tiga. Direkturnya satu, atau switcher. Satunya VJ, satu lighting, satu PIC, satu broadcast, dua fotografer. Sepuluh. 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 Kalau kameramen nyampe, jadi sebelas. Sudah dari. Oh, iya. Sepuluh orang. Sepuluh orang, bener. Sepuluh orang. Itu, dalam satu live standing service, ada sepuluh orang yang bertugas. Sekali pelayanan. Sekali pelayanan. Di gereja saya itu, output LCD pakai extender LAN, dan sering trouble, mudahkah solusi lain. Lan, ya, ini mesti dicari tahu, dieliminasi dulu ya penyebabnya. Misalnya, kalau, solusinya ada, bisa terjawab, kalau tahu trouble-nya apa. Bisa jadi, kalau dengan cerita yang ini ya, bisa jadi, lannya kepanjangan. Jadi, lannya kurang power. Terus, kita mesti tahu, transmit data video, kalau dirubah dalam bentuk digital atau LAN, itu besar. Ukuran yang 720p, 720p, itu request harus, ada, itu request harus, ada budget 60-80 mbps, yang dimana, kalau kita pakai kabel cat 5, kabel yang ukuran 100 mbps, dengan rentang panjang lebih dari 20 meter, itu turun. Kalau lebih panjang lagi, lebih turun lagi. Itu masih dicoba. Masih tahu dulu, jenis kabelnya apa, terus, kualitas video yang dikirim apa, kalau misalnya full HD, ya bisa request 200-300 mbps. Itu kan sistem yang ada di NDI. Jadi, masih tahu dulu, jangan-jangan mungkin, penyebabnya itu. rekomendasi alat komunikasi switcher, sama kameramen, Pak rekomendasinya ya. Alat komunikasi switcher, alat komunikasi, oh alat komunikasi, hati. Iya, kalau saya, untuk budget low, itu bisa menggunakan HT ya. Tapi HT-nya nggak bisa sembarangan. HT-nya, kalau saya nyaranin, bisa pakai, Icom V8. Karena ada beberapa merek HT, itu bentrok sama frekuensi dari audio. Sehingga menimbulkan suara bising. Suara yang bising keluar dari sound. Sane benar. Bentroknya kayak apa ya, kalau disitu noise yang sangat kencang sekali, itu tiba-tiba keluar dari sound. Dari speaker hall. Terus, kalau sudah budget lebih, saya nyarankan, sebenarnya banyak ya, banyak-banyak. Cuma yang kita tahu, maksudnya yang kita bisa saran, itu bisa pakai, HATIF Icom V8, atau pakai, Holyland MT1000. Kalau Holyland ini, sistemnya beda. Sistemnya beda. Dia IRCOM. Sistemnya dual band, jadi, seperti telpun-telpunan. Kalau satu ngomong, bisa dikat langsung, tanpa, kalau HATI kan, nunggu yang ngomong, ngelepas, ini nya dulu, ngelepas poinnya dulu. Bisa ngomong barengan. Bisa ngomong barengan. Langsung kayak, voice call langsung 4 orang. Tapi ya, cukup noise kalau yang ada di, untuk kamera main yang ada di depan, FOH ya. Jadi itu bisa di mute juga. Ada cancel noise juga. Untuk, untuk apa, Holyland ini aku juga sudah review di video-video saya sebelumnya. Itu lengkap di situ. Sangat pront. Tapi kita kasih link-nya juga. Nah ini, gear ini. Oh nomor 9. Gear yang digunakan saat live Sunday service. Kalau di Givion, ini gear apa? Kalau gear bayangan kita bahas kamera ya. Kamera video. Kalau kamera video, kita kan pakai tujuh kamera. Juhu kamera ini, dua yang di cross kiri dan cross kanan, itu pakai A7, A7 Mark II, mirrorless, karena dia ada grip-nya, dipakai lagi grip, supaya pegangnya lebih enak. Terus dengan lensa, yang 1.28-70mm f2.8, yang 1.70-200mm f2.8. Kalau kamera di depannya panggung, itu kita ada tiga kamera, semuanya pakai X70. Sony, PXW, X70. Itu di kamera master, close up, slider. Oh empat. Empat kamera di depan. Jadi memang ada tujuh kamera. Itu sih. Kalau untuk foto, dua, empat, sama satunya GoPro. GoPro-nya di drum. 27 untuk kamera graf. Nah, itu kalau untuk fotografer, kita pakai Canon 70D, untuk lighting, kita kebanyakan pakai punya-nya Blue Sky. Oh iya. Blue Sky, sama kalau par-nya itu merek apa ya? Skylight. Skylight. Par-nya untuk eyelet sama par-nya pakai Skylight, kalau beam-nya pakai Blue Sky. Kalau mixer, mixer. Pakai TAP. Touch, Stagger apa? Stagger, touch, Avalight. Kalau mixer-nya video. Sorry, mixer-nya lighting. Mixer-nya lighting pakai Avalight. Switcher. Mixer-switcher pakai ATM televisi Studio Pro-HD. Itu ada juga banyak reviewnya. Sudah di-review? Belum. Oh, belum. Belum. Iya, iya. Oke. Hmm. Berapa jumlah orang yang terlibat di multimedia ministry? Kita sekarang ini ada hampir 30-an orang. Hampir 30-an. 30-an. Iya. Nah, ini pertanyaan keren ini. Wireless apa kabel? Untuk kamera. Nah, ini. Jadi, sebenarnya lagi coba-coba. Sebenarnya, kalau menurut saya ya, menurut saya pribadi ini ya, kalau kita berada di gedung yang kameranya bisa menguasai gedung itu, yang kabelnya bisa di-install atau ditanam di dalam gedung, saya lebih merekomendasikan pakai yang kabel. Kenapa? Karena konektivitas lebih terjamin. Konektivitas lebih terjamin. Terus, no delay. No delay. Harga lebih murah. Banget. Iya. Tapi kalau misalnya, oh, gedungnya pindah-pindah. Maksudnya, definisi gedungnya pindah-pindah ini mungkin masih sewa ruku atau sewa hall. Dan hallnya itu, kalau minggu dipakai ibadah, kalau Senin dipakai acara lain. Sehingga kita harus beres-beres. Nah, mungkin wireless solusinya. Karena instalasinya benar-benar kekat banget. Terus, kalau misalkan kabel di gabung sama wireless. Nah, ini repotnya itu adalah nanti kita memanage delay-nya beda-beda. Antara yang kamera, misalnya ada kamera kabel yang ditaruh di dekat FOA, misalnya kabelnya pendek. Itu kan no delay. Sedangkan, waktu gambar tayang ke kamera wireless, itu ada delay-nya. Jadi, ada kemungkinan akan menangkap frame yang sama. Akan menangkap pengulangan frame-nya. Itu yang bikin. Terus, kita mesti melatikan juga dengan audionya. Benar. Dengan sinkronisasi dengan audionya. Terus, kalau di kabel, pakai kabel semua sih. Karena itu, sistem kita kan permanen. Permanen. Gedeh sendiri. Masih, gedeh sendiri, dan lain-lain. Jadi, kita sistemnya permanen, kayak studio gitu. Sehingga kabelnya itu, kita tanam galetan. Tanam galetan, bo. Tanam galetan, bo. Permanen juga. Nah, ini pertanyaan yang bagus juga. Banyak ditanyakan juga di YouTube. Oh, iya. Benar. Bagaimana connect GoPro, dan Mr. Atem, karena punya saya, nggak bisa connect. Benar. Nah, itu kita akan jawab di part kedua, teman-teman. Karena kita nggak ada lampu ini, tadi kita sedihnya ke sore. Wih, wih, gelap. Jadi, ini sedihnya gelap ini. Nantikan terus videonya, dan buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, bisa langsung taruh pertanyaannya di forum komentar di bawah ini. Ya, mungkin nanti bisa kejawab juga di part-part selanjutnya. Bisa kejawab di part-part selanjutnya. Oke, guys. Sampai ketemu di part berikutnya. God bless. Yo.